Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Allahumma salli ala Muhammad Wa'ana alishayatina Muhammad Berbahagia sekali di kesempatan kali ini kita kembali hadir dalam Damai Indonesia ku Yang kita siarkan secara live Yaitu di Masjid Baitu Salam yang ada di sekitar Purman Bilimun, Kalimalang Dan Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Guru kita, sahabat kita, Ustadz Subki yang sekarang ada di samping saya Assalamualaikum Ustadz Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bukhair Oke Alhamdulillah Dan Ustadz, kalian juga pemirsa yang ada di masjid Kalian juga yang berada di rumah Hari ini kita akan membahas yaitu tentang materi pemuda muslim sejati Pemuda muslim sejati Kalau kita berbicara tentang pemuda ini Ustadz ya Siapa lagi yang harus diberikan gantungan atau harapan kecuali pemuda Kita tentu akan membahas banyak tentang pemuda Silahkan duduk Ustadz Ya, kita akan membahas banyak tentang pemuda Yang mana pemuda muslim sejati adalah pemuda yang segalanya Tindak tanduknya didasarkan kepada Al-Quranul Karim Tapi terus terang saja Semuanya selalu berkata bahwa Tindak tanduk kita, sifat-sifat kita harus berdatalkan Al-Quran Tapi seperti apa sesungguhnya Nah, Ustadz Suki, insyaAllah akan menjelaskan panjang lebar tentang contoh-contoh pemuda pada masa Rasulullah Setelah kemudian pada masa sahabat-sahabat Rasulullah Yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Ustadz Suki Silahkan, sabar-sahabat Bismillahirrahmanirrahim Uhayyikum bitahiyatil islam Al-Mubarakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil kiyamah Amma ta'ad Qala ta'ala A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Nahnu naqussu alaika naba'ahum bilhaq Innahum fitiyatun amanu birabbihim Wazidnahum huda Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah Wa nahnu ala dhalika minashshahidin Wa shakirin Wa alhamdulillahi rabbil Segenap habaib para ulama Para pemirsa TV One Dimanapun anda berada Alhamdulillah Kita berjumpa lagi dalam damai Indonesia ku Dan kali ini Kita akan bicara tadi Seperti yang sudah diantarkan Oleh Ustaz Agung tadi Tentang pemuda muslim sejati Dan kebetulan yang hadir dua nih Kayaknya pemuda semua nih Alhamdulillah Alhamdulillah Kira-kira kalau saya lihat nih Umurnya 16 tahunan Sepantaran penyanyi Justin Bieber Bo Kenal gak sama Justin Bieber? Kenal? Yang umur 70 aja kenal Apalagi yang masih umur 16, 17, 18 Yang kemarin kita saksikan Konsernya bulan April Dari bulan kemarin Mereka rela Berkeringat Ke injek-injek Ngeluarin duit 1 juta Untuk beli tiket konsernya Yang belum tentu jadi Wah Jangan-jangan pemirsa dulu Ah belum tentu jadi Ya namanya masih bulan April Ya Kalau sesuatu terjadi Wallahu alam Ya Misalnya Justin Bieber Masuk Islam Terus ikut umroh bareng saya Kan gak jadi konser disini Betul-betul Nah ini kita bandingin Dengan anak muda Kira-kira Kalau ada pengajian Kalau ada sholat jamaah Suruh bayar gitu Sholat jamaah 1 juta 1 orang Kira-kira gimana Bu? Jangankan bayar 1 juta Gratis Pengajian dikasih roti Kasih dateng Minumannya tersedia Betul-betul Ini mungkin fenomena Sekarang kita lagi cari Pemuda-pemuda Yang mudah-mudahan Akan Menjadi Naklul ajial Generasi pengganti Yang akan Menjadi Agent of change Agen perubahannya Akan merubah Wajah negeri ini Menjadi lebih bagus Amin Ya kalau Ini Kalau kita Lihat Bagaimana Pemuda-pemuda Masa itu Ya Yang Betul-betul Gerakan mereka Diwarnai Dengan Al-Quran Al-Qari Dan Sebelum saya tambung nanti Banyak kisah-kisah Tentang pemuda Yang Nangis Sedih Tidak bisa ikut Perang Kalau sekarang Nangis sedih Tidak bisa ikut Konser Dulu Tidak bisa ikut Perang Mereka nangis Bahkan ada yang Ganjel kakinya Supaya kelihatan tinggi Supaya ikut Berjihad Berjuang Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu Makanya emang ini Generasi emang Generasi akhir Kalau kita lihat Sejauh mana Pemahaman Anak-anak muda kita Dengan Quran Dibandingin Masa lalu Saya mau ngambil cerita Memang ini bukan Anak muda Tapi Sangat luar biasa Kisah dari Ibnu Mubarak Ya Seorang Yang hidup Pada tahun 118 Sampai 181 Sekedar gambaran Imam Syafi'i lahir Tahun 150an Ya Yang kita tahu juga Umur 7 tahun Udah hafal Quran Umur 15 tahun Sudah berpatuah Ya Kalau sekarang mungkin Umur 15 tahun Bacaannya apa Bu Baiba 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 Ada yang ngerusin lagi Oh Saya sebetulnya punya kisah Ada orang yang 40 tahun Tidak ngomong Tidak bicara Kecuali Quran Allahu Akbar Ini dikisahkan oleh Abdullah ibn al-Mubarak Ya Selesai haji Ketemu sama Seorang ini Begitu salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dijawabnya apa Salamun Kawulam Mirabbirrohim Pakai surat ya Begitu ditanya lagi Ya Ngapain disini Ya Kok ada disini Dia jawab Pakai ayat Wa mayyudlillah Wa mayyudlilillah Fala hadiyalah Siapa yang disesatkan Allah Gak ada yang bisa Memberikan petunjuk Wah berarti Orang ini nyasar Begitu ditanya Aina Turidin Mau kemana Dia jawab lagi Pakai ayat Subhanallah Asra bi'abdihi laylam Minal masjidil harami Illal masjidil aqsa Subhanallah Tahu Bahwa ini Orang abdih haji Dan pengen pulang Ke masjidil aqsa Coba kalau ketemu Amin anak muda sekarang Begitu ditanya Aina Mau kemana Dia jawab Subhanallah Asra bi'abdihi laylam Minal masjidil harami Inal masjidil aqsa Paling-paling Anak-anak kita jawab Assalamualaikum Assalamualaikum Nah untuk Inlan Ya Catat disini adalah Mereka adalah Agent of Change Ya Cuman pada dasarnya Kalau kita sekarang Kita perhatikan sekarang Jujur saja Barangkali generasi sekarang Adalah jauh dari Al-Quran Ustaz Nah Sekarang nanti kita akan Lanjutkan lagi Setelah komosul break Berikut ini Tentu saja kita akan Melanjutkan Bagaimana generasi Yang Al-Quran itu Seperti apa Tetap lah bersama kami Tentu saja kami juga Nanti akan menghadirkan Yaitu Ustaz kita Zainuddin MZ Dan satu lagi Kita akan membahas Satu tema yang sangat menarik Yang sekarang ini Sedang menjadi perbincangan kita Yaitu Generasi Alai Menarik sekali Oke setelah Terbawa bersama di Damai Indonesia Ya Pak Mirsa Anda masih bersama kami Dalam Damai Indonesia Di mana tema kita Kali adalah Generasi Muslim Sejati Mencermati apa yang Tadi telah disampaikan oleh Ustaz Subki Bahwa zaman dulu Jamannya para Tabiin Ada orang yang Berkata-kata Dengan Al-Quran Nah kalau kita perhatikan Sekarang jujur Kita berkata-kata Dengan berdasarkan apa Kita juga tidak jelas Bahkan Dalam menyikapi Informasi-informasi Perkembangan informasi Yang begitu pesat Muncullah sebuah Generasi yang disebut Dengan generasi Alai Konon katanya Generasi Alai ini Adalah diambil dari kata Anak layangan Anak kampungan Nah nanti kita akan Bahas tentang itu Ustaz Dan Alhamdulillah Juga hadir di tengah-tengah kita Ibu Wulang Sari Seorang psikolog Yang saat ini ada Di Sop paling depan Assalamualaikum Ibu Alhamdulillah Sudah ada di tengah kita Oke Ustaz Barangkali kita bisa lanjutkan lagi Tadi Ustaz mengatakan Bahwa zaman dulu itu Ada orang yang berkata-kata Hanya berdasarkan Al-Quran Nah sekarang Bisa gak kita Generasi kita sekarang ini Dalam tanda petik Kita paksa Apa yang mereka lakukan Itu berdasarkan Al-Quran Ustaz Silahkan Baik Terima kasih para Om Mirza Dimanapun Anda berada Kita masih bersama Kalau tadi disebut Ngomongnya aja Udah pakai Quran Ya dan ternyata Begitu ditanya Rahasianya pun Karena takut tergelincir Dari perkataan Allahu Akbar Ya Itu memang Masa masih masa Keemasan Yang dipuji oleh Nabi Sebagai Khairul kuruni Qarni Tummal ladhina yalunahum Tummal ladhina yalunahum Tapi Sejarah tempat kita berkaca Sekarang bagaimana Kita coba diri Keluarga Anak-anak kita Supaya kita kembalikan Kepada Generasi yang Rabbani Generasi yang Kurani Ya Generasi Yang paling awal Adalah dari Kemauan Untuk membacanya Kalau membacanya aja Udah susah Bagaimana bu Halo Masih hidup Alhamdul Wah ada ibu-ibu Yang bangga Ustaz Anak saya mah hebat Kalau Quran Masya Allah Baru lihat covernya aja Udah nangis Belum baca Rupanya nangis Karena gak tau Kalau gue buka Gue bisa baca Gak gitu ya Allahu Akbar Jadi Memang disini Ya mereka adalah Yang disebutkan Di dalam ayat Yang tadi saya baca Di mukaddimah Mereka adalah Pemuda Pemuda yang beriman Kepada Allah Kalau beriman Kepada Allah Beriman kepada Rasul Beriman kepada Kitab Rasul Sekarang Sudah tidak ada Tapi masih ada Warisannya Yang ditinggalkan Oleh Nabi Sallallahu Zaman boleh berubah Ibu-ibu dulu Gendong anak Mungkin lagunya Telawat Lagunya mungkin Istighfar Lalu sekarang Ada banyak orang Nimang-nimang anak Lagunya Kayak ngeracun Saya bukan Ibu-ibu disini Ibu-ibu disini Latahnya aja Baca Yasin Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbin Nah anak-anaknya Insyaallah Dia pertama beriman Percaya sama Allah Percaya sama Rasul Percaya sama kitab Dan kemudian Dipegang Kitab itu Dibaca pertama Habis dibaca Dipahami Ditadaburkan Apa yang terdapat Di dalamnya Ya Kalau tadi saya bilang Bahwa pemuda itu Seharusnya adalah Menjadi Maknawiya Ruhu maknawiya Bagi umat ini Ya Punya jiwa Untuk membangkitkan Umat ini Dan tidak mungkin Kalau seorang itu Jiwanya gak bangkit Dia gak akan bisa Membangkitkan orang lain Contoh Contoh ini Pada saat itu apa Ustaz Siapa Yang tadi saya sebut Di depan Adalah kisah Salah satunya adalah Hibbur Rasuli Sallallahu alaihi wasallam Orang yang dicintai Rasulullah Padahal dia adalah Orang yang berkulit hitam Kusama Ibn Zaid Radiyallahu anhuma Ya Hibbur Rasuli Sallallahu alaihi wasallam Yang umur 18 tahun Sudah mimpin Pertempuran Ya Yang tidak ada yang bisa Menyetopnya Kecuali saat Rasulullah Dikabarkan wafat Pulang dulu Untuk mencium Kening Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar Pemuda yang begitu Mencintai Agamanya Mencintai Nabinya Ya dan bergerak Berjalan Untuk melaksanakan tugas Karena diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Semuanya ada di dalam Al-Qur Al-Quranul Qari Ya dan Kita juga mendapatkan kisah Betapa sedihnya mereka Saat tidak bisa berjuang Jadi memang Kalau anak muda Ada yang sedih Hadir Sedih luput Tidak Hadir ke pengajian Atau sedih Kehilangan Salat lima waktu Di masjid Dijamin zaman itu Adalah zaman yang baik Tapi kalau Anak-anak muda Kita nangis Karena putus cinta Alamat Sedih Karena sesuatu Yang Seharusnya Tidak menjadikan Mereka sedih Maka ini Adalah Na'udzubillah Ya kita mudah-mudahan Nas'alullah Al-Afiah Kita minta sama Allah Mudah-mudahan Allah melindungi kita Menjaga para pemuda kita Pemuda Yang hadir InsyaAllah Pemuda Surat Al-Ma'idah Ayat 54 Yang sering kita dengar Ya yuha'alladina amanu Wa'isgenap orang Yang beriman Mayar taddaminkum Andidihi Saat banyak orang Yang meninggalkan Agamanya Mungkin saya Nggak murtad Tapi sudah meninggalkan Al-Quran Sudah meninggalkan Aturan Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti akan datang Satu kaum Ciri-cirinya apa? Pertama Allah mencintai mereka Karena mereka juga Mencintai Allah Kenapa mereka Mencintai Allah? Karena mereka Ma'rifat Allah Ibu cinta kan Sama suaminya Pasti Karena Awalnya Kena Betul nggak? Kalau nggak kena Masa tau-tau Cinta Kena dulu Masya Allah Misalnya dulu Suaminya ini Main bolanya Hebat Nendang dari gawang Ke gawang Masuk Wah Ini kayaknya Calon suami saya Mungkin Baca Qur'annya Bagus Ya waktu kita denger Masya Allah Suaranya Orang-orang pada tidur Dengarnya gitu Kita tertarik Sama dia Karena kenal Para pemuda Kalau Adam Adamu ma'rifatillah Adamu ma'rifatillah Harusnya tidak mengenal Allah Mana bisa cinta sama Allah Dan tidak mungkin Dicintai oleh Allah Subhanahu Ini baru Kalau kita melihat Kondisi sekarang ini Kan Kita tidak perlu Pesimis Dalam kondisi apapun Masih ada harapan Apa ada harapan Kan aslinya Untuk memujudkan Memudah menjadi Cinta Al-Quran Ya kita memang Diajarkan oleh Islam La taqnatumin Rahmatillah Jangan putus asa Dari rahmat Subhanallah Jadi kita tetap Terus usahakan Saya juga ini baru pulang Dari Daerah puncak Ya Sama anak-anak 30 orang Ya Di vila Kita ngajik Ya mulai Kita zikir Karena kita usahakan Supaya mereka pertama Mengenal dulu Allah Mengenal dirinya Marifatul insan Ya ada satu Perkataan Man arafa Nafsa Wufakat arafa Rabbah Kalau dia kenal dirinya Yang sangat luar biasa Allah ciptakan ini Insya Allah Dia akan kenal Tuhannya Dan mudah-mudahan Dia bisa cinta Amat Allah Kalau sudah begini Aizzatin Adilatin alal mu'minin Aizzatin alal kafiri Yujahidu nafisa bilillah Walaya khafuna Lahu matalain Kalau sudah begitu Dia akan Mencintai Sesama muslim Menarik Benci kepada segala Bentuk kekafiran Yang datang Mengajak mereka Termasuk tadi Diajak menyimpang Diajak maksiat Dan lain sebagainya Dan mereka siap Yujahidu nafisa bilillah Insya Allah Menjuang di jalan Allah Ini bukan berarti Perang aja Ada jihadul ilmi Mungkin nanti di segmen Berikutnya Saya bicara tentang ilmu Atau jihad taklimi Jihad belajar Supaya mereka menjadi Orang-orang yang Musaqaf Punya wawasan Bukan sekedar Bukan sekedar alai Tadi katanya Alai Tau alai Berlebihan 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 Katanya anak layangan Baik Pemirsa kita akan lanjutkan Kembali damai Indonesia Aku Tentu saja Dengan bahasan Bahasan tentang Bagaimana menjadi Seorang muslim sejati Kita banyak juga Contoh-contoh Dari Rasulullah Kemudian jalan Apa Generasi setelah Rasulullah Sahabat-sahabat Yang nanti kita akan Kumpas tutas Tentu saja Di damai Indonesia Yang membiasa Anda masih bersama kami Dalam damai Indonesia ku Dan baru saja Tadi kita saksikan Berupa sayangan Yang hampir Setiap hari Kita saksikan Yaitu tentu saja Tentang Salah satunya Adalah Kemunduran moral Pemuda-pemuda kita Kalau Ustaz Subki Tadi sudah Membahas Panjang lebar Tentang Contoh-contoh Pemuda Pada masa-masa Rasulullah Pada masa Tabiin Nah Kita akan Lebih jauh lagi Untuk mencermati Yaitu Perkembangan zaman Rumahnya justru Bisa membuat Pemuda Menjadi Menjadi orang-orang Atau pribadi-pribadi Yang turun akhlaknya Dan segala sesuatunya Tidak didasarkan Atas Al-Quran Bahkan mereka Mereka cenderung Membuat satu Contoh-contoh sendiri Membuat satu Icon-icon sendiri Nah Kita akan cermati Lebih dalam Dan Alhamdulillah Kiai Zainuddin MZ Sudah berada Di tengah-tengah kita Kita akan dengarkan Secara seksama Yaitu Perkembangan zaman Ternyata membuat Kemunduran akhlak Pemuda-pemuda kita Silahkan Kiai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Bapak Ibu Dan Pemirsa TV1 Yang saya Cintai Zaman kita Ini disebut Zaman Informasi Zaman Keterbukaan Anak-anak Kita Sering mateng Lebih cepat Dari waktunya Karena itu Harus Punya Filter Filter Atau filter Rokok Ini ada hubungannya Marokok Saringan Hidup Sekarang ini Disebut Knock Life Hidup Tekan Kenok Tinggal Klak-klik Klak-klik Aja Udah Tau Banyak Akibatnya Para Sisi Negatif Kreativitas Anak Menurun Silaturahminya Payah Budayanya Cuek Dulu Saya anak-anak Dulu Itu Kalau Mau main bola Bikin bola Pakai kulit jeruk Iya bang ya Mau main layangan Bikin layangan Kreativitas Berkembang Karena memang Zaman susah Sekarang Anak kita Semua tinggal Tekan kenok Beli 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 Konsumtif Produktivitas Yang menurun Karena itu Anak-anak kita Harus selamatkan Kita gak Anti Teknologi Harus Kita gunakan Teknologi Tapi dampak Negatifnya Harus kita Filtri Teknologi Gak bahaya Yang bahaya Orang yang Menggunakannya Dengan SMS Kita bisa Nyebar Nasehat Nasehat Bisa gak Tapi dengan SMS Kita bisa Nyebar Fitnah Tergantung Yang Ngeklik Ngeklik itu Sehingga Kalau istilah saya Yang namanya Cepot Tau Cepot Itu kalau Dipegang Oleh Cepot Kalau yang Megang Kianong Suroto Bisa baca Selawat Badar Cepot Selawat Badar Karena yang Megang Dalangnya Ngerti Selawatan Teknologi Juga Begitu Dampak Dampak Negatif Dari yang namanya Teknologi Informasi Abad Kemajuan Harus kita Berikan filter Kepada Anak-anak Kita Apa Konsepnya Saya mau Kembali Kepada Tokoh Pendidikan Kita Ki Hajar Dewan Toro Ucapan Beliau Jadi Semboyan Pendidikan Kita Ing Ngerso Sung Tulodo Ing Madya Mangun Kerso Tut Uri Handayani Tahu Artinya Ya itu Inger So Sung Tulodo Anak Itu Perlu Keteladanan Kata Orang Belanda Buah Apel Jauhnya Gak Terlalu Jatuhnya Gak Terlalu Jauh Dari Pohonnya Gak Mungkin Pohonnya Di Bogor Jatuhnya Ke Kebayuran Buah Buah Apel Jatuhnya Gak Terlalu Jauh Dari Pohonnya Anak Biasanya Ngikuti Yang Dia Lihat Biasanya Kalau Bapak Kalong Anak Kampret Bapak Nyolong Anak Nyopet Keteladanan Sekarang Ini Banyak Orang Bisa Memberi Contoh Tapi Sedikit Orang Bisa Menjadi Contoh Memberi Contoh Gampang Jadi Contoh Sulit Kalau Memberi Contoh Saudara Saudara Rajin Rajin Sedekah Gimana Orang Mau Ikut Yang Teriak Buntut Gasiran Membahnya Pelit Memberi Contoh Tapi Tidak Jadi Contoh Namanya Bapak Ibu Hadirin Yang Saya Hormati Memberikan Contoh Yang Baik Baik Dengan Ucapan Baik Dengan Perbuatan Orang Tua Memberi Contoh Di Rumah Pemimpin Memberi Contoh Kepada Rakyatnya Dengan Apa Contoh Pertama Contoh Berupa Ucapan Yang Kedua Lebih Penting Contoh Berupa Perbuatan Di Kadang-kadang Kita Sekarang Kan Jarang Susah Nyari Tempat Ngaca Dulu Di Depan Kantor DVR Senayan Banyak Tukang Kaca Pada Dagang Diusirin Dua Polisi Sebenarnya Sudah Pas Diedagang Disitu Maksudnya Supaya Yang Mau Ngantor Pada Ngaca Dulu Disitu Pantas Tidak Jadi Wakil Rakyat Diberikan Keteladanan Contoh Berupa Ucapan Kadang-kadang Pemimpin Kita Ngomongnya Ucapannya Tidak Bisa Jadi Keteladan Eh Waktu Nias Dihantem Gempak Gelombang Laut Naik Ke Darat Rakyat Banjiran Infrastruktur Hancur Nias Mentawai Eh Ada Pejabat Tinggi Ngomong Bagaimana Nasib Rakyat Ya itu Resikonya Berubah Di Pinggir Pantai Resiko Itu Kan Nggak Mendidik Maren Waktu Cabek Naik Bo Apal Eh Ada Pejabat Ngomong Ya kalau Cabek Mahal Coba Setiap Kita Nanam Cabek Di Halaman Rumah Kita Ini Jawaban Yang Nggak Mendidik Kalau Cabek Mahal Rakyat Suruh Nanam Cabek Beras Mahal Rakyat Suruh Nanam Padik Terkau Telur Naik Terkau Telur Rakyat Ini Kan Ucapan Yang Nggak Mendidik Bapak Ibu Hadirin Yang Saya Hormati Keteladanan Dalam Bentuk Ucapan Yang Kedua Keteladanan Yang Lebih Penting Dalam Bentuk Perbuatan Selur Sadar Atau Tidak Hidup Sekedar Nunggu Giliran Anak Anak Kita Memang Harus Kita Siapkan Hidup Sekedar Nunggu Giliran Kalau Telat Kita Mempersiapkan Kita Digusur Waktu Kita Banyak Mengalami Sukses Bung Karno Kita Sayang Kita Cinta Tau Telat Memberikan Kesempatan Kepada Generasi Muda Tergusur Dalam Sejarah Pak Harto Begitu Markos Begitu Ini Musni Mubarok Ketar Ketir 32 Tahun Berkuasa Telat Berhenti Orang Kalau Telat Berhenti Ya Diberhenti Tunisia Kayak Gitu Sebuah Suksesi Yang Berjalan Gak Gak Seperti Yang Kita Harapkan Bapak Ibu Hadir Yang Pertama Kalau Di Depan Bisa Ngasih Contoh Yang Baik Buat Anak Anak Kita In Madia Mangun Kerso Anak Anak Perlu Digugah Semangatnya Nah Kita Memang Susah Tapi Itu Bukan Menghalang Bagi Cita-Cita Yang Mulia Nah Kita Memang Miskin Tapi Itu Bukan Menghalang Bagi Cita-Cita Yang Mulia Diberikan Dorongan Semangat Sugesti Rangsangan Supaya Dia Maju Bapak 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 Diberikan Dorongan Dan Itulah Peran Lebih yang Dominan Dari Ibu Ibu Bu Bu Oke Kita break dulu Satu lagi Masih tersisa Jadi ada pesan-pesan tadi Yang paling penting kita catat Disini adalah Ucapan Dan Perbuatan Nah Pertanyaan besarnya Apakah Generasi tua kita Telah memberikan contoh Ucapan Dan perbuatan Yang baik Pada generasi muda Ataukah Generasi muda kita Juga mencontoh Ucapan Dan perbuatan Generasi tua kita Barangkali Bukan kejatuhan Saya tidak mengatakan Kejatuhan disini Ada banyak sesuatu Yang terjadi Di Indonesia ini Karena sekali lagi Barangkali Mungkin tidak ada Yang menjadi satu contoh Yang baik Berdasarkan Al-Quran Nah Pak Mirza Tentu saja Kita akan lebih bahas Lebih dalam lagi Seperti yang sudah Kita janjikan tadi Kita nanti akan membahas Secara Akademis Yaitu bersama Ibu Wulansari Seorang psikolog Yang akan membahas Yaitu seputar Generasi alay Atau generasi Yang merespon Perkembangan Perkembangan Informasi Yang ada Di Indonesia ini Dan tentu saja Semoga sampai Sampaikan Tentu saja Dalam Damai Indonesia Kita masih bersama Dan kita akan Lanjutkan kembali Tau siah kita Bersama Kiai Zaduddin MZ Yang tadi sudah Menjelaskan Bahwa segala sesuatunya Walaupun Diberikan kepada Pemuda Harapan-harapan itu Diberikan kepada Pemuda Tapi yang jelas Di sini Pemuda juga Tentu saja Tidak mau Dipersalahkan Karena apa Yang dibuat oleh Pemuda Kemudian bagaimana Bentuk pribadinya Itu adalah Dihasilkan Dari binaan Orang tuanya Nah Seperti yang Kiai contohkan Tadi Yang salah satunya Adalah Tuturi Handaya Mereka memberikan Contoh perbuatan Perkataan Dan lain sebagainya Silahkan Kiai bisa Dilanjutkan lagi Apa yang perlu Disampaikan kepada Pemuda Pemuda Bapak Ibu Hadirin Dan Pemirsa Saya ulangi Sikap yang pertama Buat anak-anak kita itu Ingerso Sungtulodho Anak perlu Keteladanan Contoh Baik ucapan Maupun perbuatan Yang kedua Ingmadiyo Mangunkerso Ingmadiyo Mangunkerso Kerso Iyalah Beda huruf Satu huruf aja kok Kalau pada posisi Di tengah Dia mampu Menggugah Semangat Membangun Sugesti Anak-anak kita Perlu itu Dan Peran dominan Mesti lebih ke Ibu-ibu Ibu baca sejarah Sayidah Aminah Melahirkan Anak pertama Tanpa didampingi Suami Suaminya Meninggal Ketika Anaknya Dalam Kandungan Sedih Tapi Dengan penuh Semangat Dia lahirkan Anaknya Penuh kasih sayang Didampingi Diberikan sugesti Dorongan Semangat Dan dia berhasil Mengantar Bayi Muhammad itu Menjadi orang besar Dan dibesarkan Allah Mahatma Gandhi Tahu Mahatma Gandhi Kenal Lagi dimana Kenalannya Ibunya yang memacu Bapaknya Tidak ada Yatim Gandhi Jadi orang kau Gandhi Sekolah Gandhi Belajar Gandhi Jadi orang besar Kalau perlu sekolah Ke Inggris Biar Inggris Jejah kita Tidak ada salahnya Kau belajar Ke Inggris Tapi jangan pacaran Sama bule Gandhi Jangan sentuh Minuman keras Gandhi Mahatma Gandhi Tumbuh jadi orang besar Karena dorongan Emaknya Emak Emaknya James Watt Siapa itu Ya itu James Watt Jadi ilmuwan besar Penemu listrik Watt itu Itu didorong oleh Emaknya Dia yatim Sudahlah nak Bapakmu Cuma Jadi RT Kamu jadi jamat Di bawah Bumi Ada bumi nak Kita bilang kita susah Ada lagi kok Yang lebih susah dari kita Gaji Bapakmu Kecil nak Tapi ada yang lebih kecil lagi Sabar Emak lagi jaman susah Presiden India Gajinya lebih kecil Dari Presiden Indonesia Padahal yang diatur Satu miliar orang Presiden China Gajinya lebih kecil Dari Presiden Indonesia Padahal Yang diatur Rakyatnya Satu setengah miliar Banyak gak Satu setengah miliar Oh itu Kalau kencing bareng Panjir Memberikan dorongan Rangsangan Semangat Ingma dia Mangun ke Karso Karso lagi Digugas semangatnya Nak Banyak orang-orang besar Yang memulai Pekerjaannya Dagang Koran Many a good man Start As a new People boy Tahu Apa artinya Banyak orang-orang besar Yang memulai Pekerjaannya Dagang Koran Gak ada Kerjaan halal Yang hina Waktu kumpul Semua pemulung Sudah-sudah Kita dibantara Gebang Saya bilang Pak Ini ngaih sampah Itu bukan kerjaan Hina Ini halal Ini lebih terhormat Daripada pakai Dasi Naik Mersi Hasil korupsi Nah Lalu Tuturi Handayani Kalau ada di belakang Bisa memberikan Dorongan semangat Anak-anak kita Itu sekarang Maunya diajak Ngomong Bukan Diomongin Diajak Ngomong Ayo kita Rujukan ke Quran Waktu Nabi Allah Ibrahim Mimpi Disuruh Nyembeli Putranya Namanya Ismail Apa beliau bilang Sama Ismail Ya bunayya Inni Arafil Manami Anni Azbahuka Panzur Mazatara Lihat ini Ananda Abah disuruh Allah Nyembeli Kamu Panzur Mazatara Menurut kamu Gimana nih Kerjain gak Kira-kira Sudah yakin Itu perintah Allah Tapi masih Diajak ngomong Nih lah Anak kita tuh Diajak ngomong Jangan cuma Diomongin Nabi Ibrahim Gak di contoh Gak lantuk Ismail Sini Buah potong Nah Pain satu Waktu diam aja Potong Panzur Mazatara Ajak Anak ngomong Jangan cuma Diomongin Jenuh dia Kalau diomongin Jangan terlalu Doktrin Dia akan Mengalir Seperti air Tadi Ustaz Subhi Sudah memberikan Contoh Generasi Bagaimana itu Ditradisikan Sejak kecil Sejak lidahnya Masih Lunak Dibawa Kesana Kemari Kalau seumur Kita Lidah Udah Kaku Mau bilang Muhammad Saudara-saudara Kita Selaku Umat Muhammad Itu Si Muhammad Batak Lain Muhammad Terturi Handayani Jangan Nah ini Jangan Ukur Baju Orang Pakai Badan Sendiri Gak Serih Baju Orang Kita Ukur Pakai Badan Kita Gak Pantas Gak Cocok Kegedean Taka Kecilan Mengukur Orang Dari sudut Kita Istilah Lama Lagi Jangan Macing Ikan Pakai Anggur Ikan Yang Gak Mau Makan Ngomel Ikan Guglok Anggur Kegedoyan Bukan Ikannya Guglok Ente Bahlul Kumpannya Gak Pas Masak Macing Ikan Pakai Anggur Kita Sering Gagal Merangkul Anak Anak Kita Gagal Merangkul Remaja Remaja Kita Karena Umpannya Salah Mancing Ikan Pakai Anggur damai. Kenapa? Karena para mujahid dakwah kita dahulu gak bertabrakan dengan nilai-nilai budaya. Terutama kebijakan para wali Songo dalam mendakwakan Islam gak pernah membentur kultur. Gak pernah membentur budaya. Malah terjadi akumulasi yang indah. Ada teman saya bilang, ya, masjidnya pakai beduk ya? Iya, kenapa? Kan bid'ah itu. Wah, siapa bilang? Itu beduk itu bukan agama, itu budaya. Tanda masuk waktu. Bukan manggil orang sholat. Manggil orang sholat pakai azan. Tapi tanda masuk waktu, beduk. Itu budaya. Gak pakai beduk mau teriak-teriak juga boleh. Oi, agrup! Agrup! Boleh! Cuman kan wali Songo bijaksana, mending pakai beduk dah, segera pukul sekampung denger. Budaya! Kalau itu dia enggak beda, budaya miskin betul kita. Mestinya monster juga beda. Orang rasul gak pakai, jual! Beliin ontak lo, aman, naik seno. Baik, terima kasih, Gai. Ada satu hal yang perlu kita cerita di sini, bahwa ternyata selama ini kita selalu menyalahkan pemuda. Kita selalu memberikan contoh, memaksa pemuda. Coba contoh yang ini, contoh yang ini. Padahal contoh yang paling penting sendiri, itu ada di lingkungan kita sendiri, yaitu orang tua. Nah, pemirsa kita akan membahas apa sesungguhnya peran orang tua dalam pertumbuhan psikologi anak, dan apa juga peranan orang tua untuk menciptakan generasi muslim sejati. Kita akan bahas lebih panjang lagi bersama Ibu Langsari, seorang psikolog, tentu saja masih bersama. Damai, Indonesia. Junia remaja adalah dunia ekspresi yang dekat dengan kreatisitas dan inovasi. Hal ini tidak bisa kita pungkiri memang, mengingat masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Namun, taukah Anda, saat ini apa yang sedang menjadi tren dan fenomenal di kalangan anak-anak muda saat ini? Ya, anak alai. Sebuah sikap atau perilaku anak-anak remaja yang dianggap suka berlebihan. Meski sampai saat ini, tidak ada yang tau pasti mengenai asal-muasal tentang istilah alai ini. Ada yang bilang, alai singkatan dari anak layangan. Ada juga yang mengasalkan kalau alai itu adalah anak lebay karena memang mereka suka bicara berlebihan. Sementara, ciri-ciri yang bisa dikatakan sebagai anak alai diantaranya, suka mengecat rambut berwarna-warni, potongan rambut yang tidak wajar, suka memakai celana model pensil, yaitu celana dengan model di bawah agak ketat, sedangkan di atas celananya longgar asal terlihat sedodoran. Kalau SMS asal mengirim komentar memakai bahasa yang sulit dimengerti. Dan ketikannya, memakai tulisan atau teks yang besar-kecil-besar. Nah, inilah potret remaja kita di era informasi ini. Begitu mudah mereka menyerap budaya yang tidak biasa. Melawan arus, percaya diri, walaupun dianggap perlebihan. Jadi, apakah anak-anak Anda termasuk golongan alai? Bayanya sosokan. Katanya sih, anak-anak lebay gitu. Terlalu berdiri banget dari segiwan sejuris. Sosok gaul, padahal gak gaul. Nuras, sosok gaul, habis gitu. Pokoknya kalau SMS tuh naik turun, betul yang baju yang warna-warni, gak jelas gitu lah pokoknya. Ya, ngomongnya digayai-gayaiin kalau SMS kata-katanya atau orang, tapi gak tau juga. Sama teman-teman Biar kami Ya, paling gaya-gaya banget sih. Asal mereka gak gangguin kita aja ya. Ganteng sih kalau yang misalnya kayak di apa sih? Kini Facebook atau apa, yang lain tuh di suatu net-net gitu tuh. Yang norah-norah gitu dia males banget. Ya, gak biasa dikit sih. Kalau bisa ngomongnya biasa biasa aja lah. Masa sama yang merebihan saya setelahnya. Bikin-bikin ya alet tadi. Sudah rame. Teru aja, teh. Sudah rame. Sudah rame, seru, seru. Ya, memiliki seorang masih bersama kami dalam Damai Indonesia Ku dan baru saja kita saksikan bersama, kita cermati bersama sebuah fenomena yang saat ini benar-benar terjadi di lingkungan kita. Entah kesalahan siapa, barangkali ini adalah salah satu wujud dari revolusi informasi yang begitu cepatnya. Sehingga muncullah respon-respon seperti itu. Dan dikatakan di sini ada muncullah generasi yang disebut dengan generasi alay. Ada yang mengatakan ini adalah singkatan anak layangan. Biasanya kalau layangan ini kan konotasinya kampungan. Ada yang mengatakan lebay, ada yang mengatakan berlebihan, dan julukan-julukan, mohon maaf, julukan-julukan buruk yang disematkan kepada mereka. Tapi yang pasti kita perlu bijaksana dalam menyikapi satu situasi seperti ini. Ini seperti yang dikatakan tadi oleh Ustadz Dian Kiai kita, apakah para orang tua tidak mampu memberikan satu teladan bagi mereka, khususnya bagi anak-anak. Nah kita akan lebih dalam lagi membahas tentang generasi alay, dan seperti yang sudah kita janjikan tadi, Ibu Wulan Sari, ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, kalau tadi kita saksikan bersama tentang generasi alay, generasi yang berlebihan, cara objektif dalam kajian akademis Ibu, ini adalah satu fenomena psikologi apa ini Ibu? Baik, Bapak-Bapak dan Ibu Pemirsa, maupun dimanapun berada, membahas remaja ini perlu pakai hati, kasih sayang, dan cinta. Kenapa Bapak-Ibu, mereka itu sedang dalam masa perasaan, sudah tidak anak-anak, tapi juga belum dewasa yang punya tanggung jawab yang sudah pasti. Nah, masa peralian ini, mereka suka cari-cari pengakuan, minta perhatian, membuat sensasi-sensasi, nah, antara lain perilakunya yang berlebihan tadi. Selama dibuat ketat di bawah, sehingga bayangkan Bapak-Ibu, ketika anak kita melakukan, kalau itu anak laki, mohon maaf, kalau mau buang air kecil gimana? kesusahan. Terus ketika mau wuduk, kesusahan. Sepertinya kecil Bapak-Ibu, cuma model celana, tapi itu akan merangkai perilaku-perilaku berikutnya, wuduknya gimana? Gitu, makanya gimana? Menghabiskan waktu untuk memakai celana, jadi pemborosan waktu. itu contoh satu saja bagaimana remaja mencoba mencari jati dirinya, membuat sensasi-sensasi, supaya dianggap keren, hebat, cantik, seksi, beda, tapi justru perilakunya ini membuat dia bukan dalam posisi perilaku positif, justru orang jadi jengah, atau dia sendiri sebenarnya nggak nyaman, nggak pas, tapi matahin, gitu, tetap minta uang di celana yang tetap di bawah kecil seperti itu. Nah jadi pertanyaannya adalah Bapak-Ibu, bagaimana kita sebagai orang tua hadir dalam kehidupan remaja? Sering menjadi keluhan orang tua, atau bisa bilang begini, ah kamu kan udah gede, nggak usah mamah bilangin, nggak usah ibu bilangin, kamu kan udah tahu sendiri. Ini konsep salah di awal. Mereka belum tahu, belum genap wawasan mereka tentang tanggung jawab, belum dalam pemahaman mereka tentang agama yang diyakini, belum meresap nilai-nilai masyarakat yang ada, tapi mereka justru sedang mencari jati diri, orang tua udah menjauh, jauh. Sebelum kita bahas tentang peran orang tua, sebenarnya kategori yang disebut remaja, yang pada usia-usia yang sangat rentan sekali, menjadi kisah alai seperti tadi, itu usia berapa? Menurut WHO, 10 sampai 19 tahun. Bayangkan Bapak-Ibu, 10 tahun itu usia anak kelas 4 SD. Sekarang itu, mens dan mimpi basah, udah mulai di usia seperti itu Bapak-Ibu. Udah nggak lagi pas 11an, baru head, tapi 10 tahun sudah head, 10 tahun sudah mimpi basah. Faktornya banyak Bapak-Ibu, faktor gizi, faktor rangsangan pendidikan, faktor teknologi yang memberikan informasi tentang seksedemikian rumah. Kemudian yang kedua Bapak-Ibu, kiri khas remaja adalah, perkembangan organ seksualnya sedemikian cepat, tidak diimbangi dengan perkembangan mental, emosi, dan spiritual. Kebayang, makanya tadi kasus-kasus, pemperkosaan, remaja ke, di bawahnya. Jadi sasaran objek dari pemperkosaan adalah yang di bawah, yang posisi lemah. Sudah berbeda Bapak-Ibu dengan dulu-dulu kita lagi remaja, biasanya pemperkosaan itu antara orang dewasa dengan orang dewasa. Sekarang sudah, lebih dinil lagi, SD memperkosa SD, remaja memperkosa SD, dan seterusnya. Kemudian juga yang berikutnya, sangat memperhatinkan, bisa juga pelecehan seksual dilakukan. Bukan orang yang jauh dari anak, tapi orang-orang terdekat. Ayah gerayangin putrinya, taman gerayangin keponakannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ibu, kalau kita kembalikan pada konteks generasi alay, ini kan, barangkali kalau kita sangat bijaksana tidak menyalahkan mereka. Ini adalah salah satu fenomena sesaat barangkali, bahwa di setiap masapun, ketika anak mencapai usia remaja, dia butuh jati diri. Lantas, kesalahan mereka sebenarnya di mana? Seperti tadi ada wawancara-wawancara kita dengan beberapa masyarakat, saya nggak masalah atau mereka tidak mengganggu. Lantas di mana sebenarnya kesalahan mereka? Ya baik, begini Bapak Ibu, kita mungkin perlu ingat lagi ya, setiap perilaku kita itu ada catatan pahala dan dosanya. Ada catatan amalan mana yang berpahala, mana yang sia-sia. Don't forget, ini nggak bisa lupa. Ini kita sedang hidup di dunia, nanti ada pertanggungan jawab di akhirat. Oke, sekarang remaja. Kebayangkan 10 sampai 19 tahun. 9 tahun. Kalau alaynya ini, beli celana, minta uang untuk ngecat warna, terus udah gitu, bercandanya, bicaranya, pengaruh tulisannya. Ini bukan inisiatif atau halal kemajuan, tapi justru melabrak aturan-aturan yang sudah baku. Kalau itu dijamkan, ibu bapak, ah udahlah nanti tau sendiri, ah awah gelap emang gue pikirin. Itu anak ibu, anak kita. Kalau orang tanya sendiri udah awah gelap, itu anak lo berkembangnya kemana, siapanya kan ingin tanya pertanggungan jawab. Bukan sekolahnya, bukan guru privatnya, bukan TPA-nya. Kita sama-sama bapak ibu, judulnya orang tua, nanti dia umil hisab. Allah yang maha adil, mempertanyakan. Serius gak sih lo ngasuh amanah yang dari Allah berikan? Sungguh-sungguh gak sih? Mau berkeringat gak sih? Mau keluarkan tenaga sepenuh hati, atau iseng, atau asal-asalan. Nah ini yang saya perhatinkan, Ustaz Agung. Terlihat kan kasus-kasus korban-korban itu di bawah umur. Ibu bapaknya kemana? Itu, Pak. Ada di mana mereka? Nah, sepertinya ayah ada, ayah tiada. Ibu ada, ibu tiada. Mereka belum yatim piyato. Ibu bapaknya masih ada nyawa. Fisiknya masih hadir. Tapi tidak hadir. Secara spiritual dan emosi. Ya, jadi jelas di sini adalah peran orang tua sangat penting. Nah, kebetulan yang hadir di sini ini semua seperti yang Ustaz dikatakan tadi, usianya masih muda-muda barangkali. Iya. 16 tahun ini mungkin. Oke, barangkali ada pertanyaan dari ibu, bapak-bapak yang ada di sini, tentang bagaimana menghadapi anak-anak yang sudah kadung, ya. Sudah kadung menyatakan diri sebagai generasi alai. Ibu, ada pertanyaan? Silahkan. Ya, silahkan. Dari mana? Siapakah namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azizah. Ingin bertanya kepada Ibu Mulansari tentang siapakah yang harus disalahkan tentang generasi alai ini? Apakah orang tua atau lingkungan? Dan bagaimana nasib psikologisnya ketika mereka sudah masuk ke generasi alai tersebut? Apakah bisa dirubah atau tidak? Dan bagaimana caranya kalau bisa dirubah? Satu lagi, bagaimana ketika seseorang diperkosa, bagaimana nasib psikologis anak tersebut ketika sudah masuk ke jenjang perdidikan dan lingkungan? Terima kasih. Ya, kita tampung dulu barangkali dari Bapak-Bapak. Satu, ya silahkan Bapak. Nah, mohon maaf. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali memang mengenai kaum alai ini, karena saya sendiri ketika pulang kerja, sering melihat di tidak jauh dari sini, perempatan Kalimalang, yang dimana notabeneh kehidupan mereka, kalau tidak beranting sampai antingnya dibolongin besar, itu belum masuk kategori alai. Tapi saya juga sudah membaca dari 2007, di Indonesia memang sudah berkembang KKLGN, Kelompok Kerja Lesbian Gain Nusantara. Yang pada hakikatnya, di Indonesia sendiri kita dari berita sudah mendengar bahwa Indonesia akan dijadikan deklarasi bencong sedunia. Ya, sampai kami meneliti berlanjut, wilayah Jakarta Timur pun dari KKLGN, yang tadi saya bilang Kelompok Kerja Lesbian Gain Nusantara, menjadi FBI, Forum Belok Indonesia. Ya, jadi pertanyaannya apa? Yang saya akan tanyakan, arus yang saya tanyakan, ada yang disebut dengan transeksualisme, yaitu perpindahan perilaku manusia yang enggan menerima jenis kelaminya sendiri, karena faktor miliut tersebut. Saya tanyakan sama Ibu Psikologi, bagaimana merubah mereka dengan cara pendidikan pun dipesantrenkan, mereka gerak kembali, bahkan di sekolah di guru pripatnya pun mereka tidak menerima, karena kami sudah masuk golongan yang sulit mereka tinggalkan. Baik, kami bisa menangkap mimpi dari pertanyaannya. Ya, 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 ya. Bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami juga meminta silakan kepada pemirsa yang ada di rumah, kami silakan untuk menghubungi kami. Pertanyaan ada? Ada pertanyaan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dari mana? Dari Cibugur. Ya, silakan Ibu. Ibu siapa ini, Ibu? Ibu Elis. Ibu Elis dari Cibugur. Apa pertanyaannya, Ibu? Saya pengen tanya sama Piai, saya mitin dan set. Gini, saya kan punya putri, umurnya baru 3,5 tahun. Dia kan baru belajar huruf IJ juga. Tapi dia tuh suka, apa namanya, kalau bisa ada orang tuanya lagi baca Al-Quran, apa-apa gitu, dia pengen ikut juga gitu. Sedangkan yang saya tahu kan, untuk memberikan pembelajaran pada anak, kan ada tahapnya. Itu maksudnya, solusinya gimana? Karena saya melarang dia untuk memegang Al-Quran, karena saya rasa belum matanya begitu. Baik. Itu saja Ibu pertanyaannya. Iya. Terus, saya juga mau tanya, apa saya salah gitu. putri saya ini kan lebih suka pakai berjilbab. Baik, baik. Daripada pakaian anak-anak biasanya. Baik. Tapi karena saya juga, apa namanya, ini dia akan pakaian biasa juga, saya suka mengaplikasi. kadang pakai jilbab, kadang enggak gitu. Sedangkan dia kadang, baik. mencintanya sampai nangis gitu, untuk pakai berjilbab, kadang melarangnya gitu. Jadi tidak konsisten Bu ya? Iya. Baik, Ibu Cipano. Terima kasih itu saja. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan dari Ibu Elis, yang ada di Cibugur, menunjukkan kepada Kiai Zenuddin MZ. Kita akan menjawab satu per satu, tentang pertanyaan seputar generasi alai, Ibu Ulan. Barangkali Ibu sudah mendapatkan inti dari pertanyaannya. Iya, sudah. Baik, kita tahan dulu Ibu. Pemirsa, tentu saja kita akan kembali membahas tentang seputar generasi alai, kemudian kita lanjutkan lagi nanti dengan kupasan-kupasan, atau penekanan-penekanan yang akan diberikan oleh Kiai dan Ustadz kita. Tentu saja, generasi alai itu tentu saja ada solusinya di sini. Kita tidak bisa membiarkan generasi Indonesia terbuai, dengan ikon-ikon atau wujud-wujud yang mereka bentuk sendiri. Padahal sudah ada satu generasi yang diberikan contoh oleh Rasulullah, yaitu pada masa Rasulullah dan pada masa sahabat-sahabat. Kita akan lanjutkan lagi kupasan kita, tentang generasi alai dan menjadi muslim sejati, tentu saja bersama Damai Indonesiaku. Ya, Pemirsa, kita akan kembali lanjutkan dialog kita tentang generasi alai. Yang pertama kali tadi adalah bagaimana kita menciptakan generasi-generasi muslim, tapi ternyata dalam perjalanannya, seperti yang disyaratkan tadi oleh Ustadz Jainuddin, kemudian Ustadz Subti, bahwa di akhir zaman memang begitu banyak tanda-tanda kemunduran, khususnya ahlak generasi muda. Nah, kita akan kembali membahas generasi alai. Satu pertanyaan yang telah diajukan oleh jamaah tadi, bahwa ketika remaja sudah menjadi kelompok alai, nah, apakah ada solusinya? Jadi, apakah ini mereka akan menjadi alai terus? Kemudian, apakah ini hanyalah satu bentuk sesaat begitu ya? Oke, Ibu, bagaimana menjawab pertanyaan ini? Silahkan. Ya, jinkan saya berdiri ya, Ustadz. Silahkan, Ibu. Ya, baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang berbahagia. Saya ingin menjawab pertanyaan dua saudara kita tadi, ya. Soal tentang siapa yang salah sih begitu, Ustadz. Siapa yang salah kalau anak sudah alai, misalnya gitu ya, atau terlibat lesbian, gitu ya. Pertanyaannya sekarang saya minta Bapak-Ibu berpikir sendiri dengan permainan ini, Bapak-Ibu. Silahkan ikuti saya, Bapak-Ibu, dan melakukan apa yang saya minta. Ya, Bapak-Ibu? Ya, siap kita kerjasama? Ya. Silahkan tinggikan tangannya, tangan kanannya. Oke, kita putar besar, besar. Kecil, kecil, kecil. Tunjuk ke sebelah kanan. Ya, oke. Lagi, Bapak-Ibu. Lagi putar, 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 putar. Tunjuk ke belakang. Ya, good. Baik, putar, putar, putar. Besar, besar, besar. Kecil, kecil, kecil. Tunjuk ke diri-pendiri. Oke, baik. Saya tanya, Bapak-Ibu. Enakan nunjuk begini, ke sini, atau begini, ya? Bu, enakan yang mana, Bu? Saya kira enakan diri. Enak menunjuk ke diri. Yakin? Oke, terima kasih, Bapak. Enakan ke sana, apa ke sini, Pak? Enakan nunjuk ke depan. Nunjuk ke depan, betul. Ke sini agak kikok, ya, Pak, ya? Agak susah, agak energinya, agak lebih. Jadi, apa, Bapak-Ibu, pemaknaan yang mau diambil lewat permainan sederhana itu? Kalau nyalakan, kalau nyalakan orang lain, itu lebih mudah. Tapi begitu, mungkin, tapi, kalau nyalakan, buka matematiknya, dia akan menganalakan orang lainnya, ya? Tapi, begitu, sehingga dia menunjukkan ke depan, ke depan, ke depan, ke depan, ke depan, ke depan. Istinya itu muncul di alam tentang kehidupan remaja gitu ya. Bagaimana generasi alai, apakah bisa berhenti atau bisa dirubah menjadi perilakunya yang positif dan produktif? Jelas, bisalah. Kita kan adalah manusia yang dilengkapi oleh Allah untuk berpikir, untuk merasa. Tergantung sejauh mana orang tuanya mau menikapinya secara serius. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua terhadap remaja adalah satu, memposisikan remaja sebagai sohid, sahabat, sebagai teman. Jadi gak bisa kita pakai metode tunjuk-tunjuk, kamu ngomot, awas ya, itu gak bisa lagi. Kalau Bapak Ibu kencang di kekerasan verbal, kencang di kekerasan fisik gitu ya, pukul anak jauh, jauh, jauh. Ketika jauh, susalah Bapak Ibu menggapai fisik dan hatinya. Saat komunikasi terhenti, disitu sulit orang tua meluruskan, membenahi perjalanan perilaku pikiran maupun perasaan putra putrinya yang remaja gitu. Jadi satu, memperlakukan remaja adalah sebagai teman, bukan sebagai anak kecil. Kedua, komunikasi dengan remaja, kudu asik, bukan kerampahin, bukan ngajarin, bukan ngeguruin. Tapi Bapak Ibu, kita semua perlu memiliki keterampilan, mendengar aktif. Jadi orang tua harus tiga orang gitu ya? Iya, harus ada, dalam rangka proses untuk menerima, untuk tuninnya sama, satu gelombang. Bahwa kita punya gelombang di sini, tapi untuk awalannya, ketuk pintunya, harus lembur bersama dunia remaja. Yang ketiga adalah, pahami Bapak Ibu, bahwa anak, siapapun kita, butuh 3P. Perhatian, penghargaan, dan pujian. Kenapa alay, minta perhatian dari luar, di rumah, enggak genap. Cari di dunia luar, cari yang nyampung, yang enak, yang enggak nyakitin, yang ada menghargai, yang ada penerimaan. Nah kalau orang tua, enggak pandai-pandai komunikasi dengan putranya, putrinya yang berangkat remaja, jadi betein anak, anak goodbye, oh gak ngomong sama, emak gitu. Dikuliahin iya, disalahin iya, gitu. Enak-enak teman sebaya, enak diterima, berharga menjadi manusia. Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya tadi, yang kedua. Yang tentang transseksualisme, ya trans, itu ya. Jadi, sekarang ini, Masya Allah, Bapak Ibu, mari kita sekarang banyak-banyak bersama anak-anak kita. Kenapa, Bapak Ibu, anak-anak kita terpaan godaannya, luas dan luas semakin beragam, serta Masya Allah, ya itu godaannya, godaan dunia, Bapak Ibu. Godaan, rentang, kehidupan khusus di remaja, semakin dia kesulitan. Kenapa? Karena kontrol dirinya, belum ajak sebagaimana orang dewasa. Orang dewasa aja bisa kepleset, apatah lagi remaja yang belum kuat, pijakan nilai-nilainya itu kan berurut apa aja 10-19 tahun. Kita kembalikan pada solusi real. Jadi, itu tadi adalah paparan-paparan secara teknis, mustinya harus begini, mustinya harus begini. Jadi, secara real, ketika kita menghadapi anak yang sudah menjadi generasi Allah ini seperti apa? Iya, ajak tarik. Kita ngomong face-to-face, hati ke hati. Ajak dialog, dan bukan sendiri, Ibu sendiri, Bapak sendiri, together, berembuk, yuk duduk bareng. Nih, ada apa? Jadi, langsung, Ustaz, Bapak Ibu, duduk bareng, ngobrol, dengan emosi yang terkontor dari orang tua, lalu orang tua menjabarkan, ini kondisi yang sedang kamu lakukan. Kamu ke depannya mau seperti apa? Merancang masa depan kamu. Mau tahu bagaimana perasaan orang tua? Bagaimana miripnya orang tua? Ini perasaan mama-papa. Jujur dengan perasaan. Kalau kemudian kita hubungkan dengan pertanyaan transgender tadi, ketika mereka sudah memilih sikap hidup seperti itu, Ibu, secara psikologi, apa yang harus kita lakukan? Iya, balik-balik, Bapak Ibu. Tidak jauh-jauh, komunikasi. Kenapa? Anak butuh informasi yang tepat dan bertanggung jawab. Informasi yang keliru, sesat, dan menyesatkan. Jadi, anak-anak biasanya, remaja, jadi seksualitasnya ke arah sesama jenis, gitu ya, Bapak Ibu. Itu lebih banyak faktor lingkungan dan pergaulan. Bukan karena keturunan atau genetika, bukan. Tapi lebih pergaulan dan lingkungan. Nah, di mana Bapak Ibu? Mengoreksikah, memantaukah dengan siapa anaknya itu bermain? Berapa lama, di mana, apa yang dilakukan, ada dialog itu nggak? Jadi, yang paling penting di sini yang bisa digarisbawahi adalah peran orang tua. Orang tua dan komunikasi. Baik, terima kasih Ibu. Dan masih ada dua pertanyaan yang nanti akan kita bahas, tentu saja dalam meranah agama. Bagaimana Islam menyelesaikan solusi-solusi atau permasalahan-permasalahan yang terjadi, khususnya pada remaja. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesia Ku. Baik, para pemirsa, TV One, pemirsa Damai Indonesia Ku, dimanapun Anda berada. Hadirin Hazirat yang juga masih bersama kami. Alhamdulillah, saya kembali akan melanjutkan. Kalau tadi masih ada satu pertanyaan dari penelpon, nanti akan dijawab di akhir segmen oleh K.I.H.D. Zenudin MZ. Saya akan menambahkan tentang kedudukan ilmi. Apalagi bagi para pemuda. Kalau tadi kita dengar juga bahwa ternyata yang paling penting itu adalah komunikasi tadi. Antara orang tua sama anak, gak saling menyalahkan, gak gampang nunjuk, introspeksi. Komunikasi juga ada ilmunya. Sampai ada sekolahnya tuh untuk bisa bagaimana kita berkomunikasi. Nah, dalam kesempatan ini kita mau nyampaikan tentang padlul ilm. Wa makanatul ulama fil islam. Keutamaan ilmu dan kedudukan para ulama. Kita pengen ulama ini dalam definisi yang umum. Bukan ulama itu hanya orang yang paham tentang ilmu-ilmu keislaman. Tapi ulama artinya jamu alim. Bentuk plural dari kata alim. Artinya orang yang memiliki ilmu yang banyak. Nah, orang tidak akan mungkin jadi ulama kalau tidak diawali dengan menuntut ilmu. Dan kalau tadi ada generasi alay. Pakai celana di bawahnya kecil, atasnya lebar. Kadang-kadang atasnya kecil, bawahnya lebar. Pokoknya macam-macam. Potongannya gak benar. Saya sering istilahin pangrok. Dikepang dulu baru dikerok. Mungkin ada orang ngechat di komplek gitu kan, dia liwat. Jadi pas, kena yang biru, kena yang kuning, kena yang merah gitu ya. Awalnya karena dia kurang kerjaan. Sebetulnya kalau dia sibuk, apalagi sibuk menuntut ilmu. Dan dia merasakan betapa menuntut ilmu itu adalah manis. Insya Allah. Insya Allah. Saya punya teman, ingat. Umurnya baru 27 tahun, sudah doktor. Bo? Doktor, tau gak? Apaan? S3. Saya sering bilang, jangankan S3. Saya ngambil S2 aja pilek. Saya taruh satu gitu kan. Ini. Nah maksudnya kalau kita lihat, yang pertama. Awalu ayatin. Nazalat minal wahyil ilahi ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama asadat ila padlil ilam. Ayat pertama, jelas kita pasti tahu. Ikhra' bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga dapatkan. Bahwa Allah pernah bersumpah dengan kolam. Ingat gak bu? Kolam tau gak? Membuat berenang. Sena. Dalam Al-Quran dikatakan, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah pun bersumpah dengan kolam. Dan kolam kita tahu adalah merupakan alat untuk belajar. Kalau ada peribahasa dikatakan bahwa, Ilmu itu adalah al-ilmu faydun. Wal kitabatu qaiduha. Ilmu itu adalah buruan. Artinya, kalau kita mau berburu, ya, buru hewan, gitu. Ilmu itu bagaikan sesuatu yang mesti diburu. Dan tulisan itu adalah yang mengikat barang buru, apa hewan buruan. Kalau gak diikatnya bisa lepas. Ilmu itu, Kalau ibu-ibu disini sih, Wafah nih. Insya Allah, walaupun gak nyata, Tapi ingat semua tuh dari jam 1. Tadi ya, Bu. Ingat banget gak kebagian kue, gitu. Nah, itu sudah dua. Kemudian kita juga tahu bahwa, Ahlul ilmi, ahlul khasya. Orang yang punya ilmu itu, Dipuji oleh Allah. Ulama itu dipuji. Innamaya khtau Allah min idadihil ulama. Bahwa orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Kenapa? Dia ma'rifat Allah. Ya. Saya saja. Habis dengar orang nyampein, gitu kan. Ya Allah, diri orang di mahsyar tuh. Wah, mak. Sabe. Sampai orang-orang kafir itu, Kita pegel nih, Nungguin di mahsyar. Kalau bisa, Al-insirat ilanar. Berangkat ke neraka, Kami akan berangkat ke neraka. Padahal, Masya Allah, neraka. Ya, sempat yang na'udzubillah wal-iyadzubillahimin zalim. Sebabnya apa? Lama mereka menunggu. Kemudian yang berikutnya, Kita juga gak tahu bahwa, Ada firman Allah. La yastawi. Kul hal yastawilladina ya'lamuna wal-ladina la'alamun. Katakan apa sama orang yang punya ilmu sama yang gak punya ilmu. Pasti beda. Orang gak punya ilmu, duduknya aja beda, Pak. Halo? Duduknya gimana? He? Duduknya gimana kalau gak punya ilmu? Kalau gak punya ilmu, duduknya gimana? Nanti kita cari contohnya. Gayanya, ngedengerinnya aja begini. Iya kan? Sambil mungkin sebenarnya mau ngegeser, tapi udah gak bisa. Nah, kemudian juga kita tahu bahwa Nabi Adam lebih mulia dari malaikat karena apa? Karena ilmu. Betul apa? Betul. Allah ajarin, Nabi Adam. Ilmu. Kemudian Allah tahu ma'alal malaikat. Pantes kemudian malaikat pun diperintahkan untuk sujud menghormati manusia. Makanya mudah-mudahan nih, kalau mau jadi generasi muslim sejati anak-anak itu mudah-mudahan kita palingkan mereka kepada ilmu. Ya, kita arahkan kepada ilmu. Ilmu yang memberikan manfaat. Karena ilmu semakin banyak, semakin ringan. Beda sama harta. Ibu ngaji di sini dapat dari siapa tuh? Dari ibu bulan sari dapat. Dari Kiai dapat. Iya kan? Kalau dari saya mungkin dapat. Nah, udah tiga. Jadi prinsipnya adalah bahwa kita dalam melakukan surat itu harus ada ilmunya. Tapi yang paling penting, Ustaz, mungkin adalah ilmu agama juga di sini ya. Dia jadi insinyur, jadi S3. Ustaz, sebanyakkan tadi, banyakkan S juga pilek. Baik, sekarang kita kepesulakan Mbak Kiai untuk menjawab pertanyaan. Karena waktu kita sangat singkat sekali, silahkan Kiai. Baik. Ada dua pertanyaan tadi yang berkenaan dengan masalah belajar agama. Saya berhenti duduk lagi di bawah. Apa tau kita saling mendengarkan ilmu yang akan disampaikan oleh Kiai dengan menjawab dua pertanyaan tadi. Silahkan Kiai. Buat ibu di Cibubur. Tidak mengapa anak yang baru berumur tiga setengah tahun itu memegang Al-Quran. Ikut-ikut melapaskan, bertalapus dengan lapas Al-Quran. Walaupun dia sendiri juga sedang belajar membaca Al-Quran. Malah kita bersyukur, anak sudah berada dalam sebuah naungan Al-Quran. Yang kedua tentang konsistensi berjilbab. Saudara-saudara, memang Allah itu indah dan menyukai keindahan. Pakaian adalah lambang kepribadian seseorang. Kalau itu berangkat dari hati, pasti ada konsistensi. Kalau tidak, ya sesaat. Musiman. Nah musim ini, tidak bisa dilarang. Musim. Tapi kalau waktunya habis, habis saja sendirian. Alah, ini kan musim nih. Lagi musim, musim. Rambutan kan begitu. Lagi musim, musim. Dimana-mana rambutan. Habis, habis. Kalau musim, tidak bisa dilarang. Tidak boleh musim rambutan. Emang lu, apa? Tidak boleh. Mesti merebak. Ya, kita hanya mengendalikan saja musim itu. Dulu musim, katanya tadi, jalanan bawahnya sempit. Sumpit semua. Botol tidak masuk. Nanti cukup, bro. Lebar. Jangan botol. Monyet masuk ke dalam musim. Musim, moksim. Selesai, selesai. Kebalikannya. Kebalikannya. Musim yang selesai, ya selesai. Karena itu saya rangkum. Buat anak-anak kita generasi yang akan datang. Pertama. Kegalauan Nabi Yaakub. Tentang anak-anaknya. Pertanyaannya sederhana. Ya, Bunda, ya. Nah, bukan seperti itu. Nabi Yaakub, kalau sudah mengeluhkan berpikir tentang anak-anaknya, pertanyaannya, pertanyaannya pasal apa? Apa pertanyaan? Masak buduna min ba'di. Nak, kalau Bapak tidak ada umur, kamu nyembah apa ya? Ini, orang tua bijak. Kalau Bapak tidak ada umur, kamu jadi hamba siapa? Masih jadi hamba Tuhan atau hamba dunia? Hamba jawatan? Hamba harta? Hedonis. Mumpung masih, Bapak masih ada. Bapak mau tanya nih, kalau Bapak tidak ada, kamu nyembah apa, nak? Tuhanmu siapa? Itu yang pertama yang penting. Iman. Ini fondasinya. Kalau fondasi kuat, apapun mau dibangun di atasnya, insyaAllah aman. Kalau fondasinya rapuh, bangunan cepat teruntuk. Jadi anak-anak kita sebelum kenal komputer, sebelum kenal laptop, sebelum kenal Twitter, sebelum kenal email, yang harus pertama dia kenal. Tuhan saya siapa sih? Saya ini hambanya siapa? Satu. Ya Bu? Bu. Yang kedua. Pesan-pesan-pesan tadi. Ilmu. Dengan iman, hidup itu dengan ilmu hidup mudah. Dengan iman hidup terarah. Hidup lebih mudah karena ilmu. Jangankan cerama, jangankan kerja. Pakai kopi aja, aku udah ada ilmunya, Wan. Mau cerama, mau kantor, ya begini kopianya. Mau sholat, diangkat dikit. Itu ilmu kopi, supaya sujudnya benar. Mau dagang, miringin. ngikut. Mau main gapleh, palangin, kalau perlu kayak begini. Mau pakai kopi aja, ada ilmu. Ya. Apa lagi yang lain-lain. Ilmu. Yang ketiga, setelah iman, ilmu. Yang ketiga, anak-anak kita harus dilatih, kerja keras. Lihat Rasulullah itu, umur sembilan tahun, dibawa dagang pamannya ke Syam. Syam itu kan Syria, si Arab. Jauh loh. Arab Saudi ke Syria. Umur sembilan tahun, Muhammad hidup itu, peras keringat, banting tulang. Jangan mengharap untung besar, tanpa peras keringat. Ayo kerja keras. Ayo kerja keras. Ayo kerja keras. Iman, ilmu, dan kerja keras. Dengan tadi, berangkat dari, ing ngerso, sung tulodo, ing madia, mengun karso, tuturi, handai. Luar biasa sekali. Kiai, memang banyak sekali hal-hal yang akan kita bahas lagi, tentu saja di segmen terakhir nanti. Kita akan mendengarkan kesimpulan dari Kiai, tentang apa yang telah kita diskusikan hari ini, kemudian tentang tausia kita hari ini, bahwa ternyata, untuk menjadikan pemuda yang Al-Qur'ani, bukanlah pekerjaan yang sangat mudah. Dibutuhkan contoh-contoh yang konkret. Contoh yang konkret, itu orang tua sendiri. Tetaplah bersama Damai Indonesiaku.